terutama follower tiktok ya mereka tuh kayak anggap pertama tuh dibilang rumahnya editan gitu kan terus abis itu sorry ya pencucian uang masa harus aku tunjukin sertifikatnya betul gak mungkin ya emang kenapa kalau rumah gua bersih dan rapi masalah buat hidup lu ini kaca yang bisa ngomong itu gak sih? bener-bener ini rahasia aku kaya kak ya gua itu kan model 300 ribu dalam 1 tahun bisa nah itu jadinya model yang bener 300 apa 1 juta 1 bulan ya lumayan aku gak mau sepil nanti jadi rame berapa? digit assalamualaikum temen-temen sekarang bui cis lagi ada di bekasi salah satu rumah mewah banget yang katanya ini rumah nyewa masa sih gak percaya? kayaknya rumah asli ya ini adalah rumahnya trisen store yang di tiktok viral banget tapi katanya nyewa masa sih gak percaya? coba kita dateng yuk kita masuk assalamualaikum assalamualaikum tuh ada kok pemiliknya gak nyewa kan? enggak kok kata netizen nyewa dia rici alhamdulillah izin ya tuh ini adalah rumah mewah hai assalamualaikum rumah mewah trisen store tampak depan ini halaman depannya rapih kok gak kaya rumah sewa kok kata netizen rumahnya nyewa sih om kenapa sih? jadi karena sebenernya istri saya tuh orangnya sederhana jadi dia tuh sebenernya gak 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 terlalu mentingin apa harus wah atau harus intinya kan yang penting bisnisnya bisa berjalan betul iya tapi kenapa orang-orang bilang rumah ini nyewa? mungkin karena rapi padahal bagus kok rumah rapi kenapa harus dibilang nyewa sih ah kok aku jadi gak terima oke mobil mewahnya ada berapa? ada 2 biji mobil mewahnya ini mobil baru kan? ada lagi tapi gak masuk disini dimana? ada di garasi wah total mobil ada berapa? ada 4 guys the real rich people gak usah banyak ngomong yang penting ada ya gak om? oke izin masuk ya assalamualaikum wah trisen store guys beneran mewah aku gak bohong kita masuk masuk disuguhi sama ini apa nih? bukan lukisan ini apa ya? bukan lukisan ya ya gitu lah pokoknya ya kayak nyetakan resin gitu lah iya bener 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 om total luas berapa rumahnya? kalo bangunannya sih kurang lebih sekitar 500an ya oh atas bawah luas juga oh iya bener bener cuma sisa garasi aja om kenapa sih gak dipasang foto? ini netizen mempertanyakan nih kenapa rumahnya gak dipasang foto keluarga atau foto apapun itu kenapa? karena memang jarang pasang-pasang foto sih ya tapi yang aku lihat sih seperti rumah pada umumnya ya ya rapi dan bersih woy aku tidak mau nemukan debu sama sekali kalah rumah kita semua kalah rumah kita banyak debu assalamualaikum oh ini tangga viral itu guys yang katanya kenapa sih harus ada scene naik turun tangga kenapa tuh om? jadi karena mungkin gak semua orang ya punya tangga kayak gini di rumah jadi supaya lebih estetik aja mungkin ya betul dan kepuasan pribadi gak sih? selagi kita punya ngapa kita gak menggunakan itu sebaik mungkin kayak misalnya aku punya anak ya kontenir cuak ayo kita keliling dulu sebelum ketemu ibu ya ini tempat makan om kenapa tempat makan banyak barang? soalnya kan kita taruh laut sempit gak sih? kenapa harus ada ini? sebenernya space nya sih masih cukup ya orang berdua sih ya masih cukup banget aku waktu nikah sama suami juga rumahnya meja nya cuma kecil tengahnya wah ada kolam renang kolam renangnya indoor woy kayak rumah kakak aku sama hi kucing hi meong cicis namanya piang incis dong oh gimana sih? ini adalah tampak swimming poolnya trisand store yang indoor ini dipake kolam renang dipake buat beranang om? iya dong masa oh gak kan ada kan orang ada pool cuma untuk taruh doang untuk kayak estetik doang aku punya kolam gak pernah dipake ya soalnya pake sih kalau misalkan ada ponakan daten soalnya kolamnya bagus dia 3 step gitu guys kan gak ada lagi fotonya kenapa sih? kenapa sih? kenapa gak satu aja gitu? ada di atas jadi memang peruntukannya kan lebih untuk estetik aja sih gitu ini dibeli tahun berapa om? kalau ini tuh belinya tuh sekitar 2018an oh udah lama terus dibangun 2019 tapi tadinya minimalis oh terus di renov lagi wah apurnya mewah coy bagus banget dapurnya dapurnya aja rapi banget ya karena kan kalau netizen kan mikirnya kok rapi ya kita punya semua mau blender mau rice cooker tapi ini emang rapi dan bersih banget sampai copy maker kita punya semua ada gitu nah sebenernya ini rumah pada umumnya cuma emang ditaruh di tempat emang tersembunyi biar rapi kulkas bisa buka om seperti kulkas pada umumnya iya bener gak gak kayak kulkas orang nyewa rumah ada apa netizen oke kita akan naik ke lantai atas tapi ini emang bener-bener mewah banget sih lambungnya bagus banget tapi kayaknya lebih mewah rumah kak icis enggak rumahku rumahku nyewa kalau kalian mau bilang rumah nyewa baru rumah aku rumahku nyewa nah ini adalah bunga asli palsu ibu tuh suka banget bunga ya om iya ini semua dia sih kalau untuk set-set bunga dan lain-lain kalau saya sih lebih ke bangunannya gitu interior kalau kayak bunga lukisan segala macem ini dia yang pilih sendiri gitu oh mumpung kita sebelum ketemu ibu apa yang om puka dari ibu sebenarnya saya itu awalnya suka karena dia itu orangnya sederhana ya pekerja kerasnya sih pekerja keras terus juga kan kalau pada umumnya cewek zaman sekarang itu kan lebih mentingin gaya lebih mentingin pergaulan daripada masa depan istri saya itu dia berpikir visi sama misinya itu hampir sama kayak saya gitu mikirkan jangka panjang daripada cuma sekedar jangka pendeknya aja gitu yuk kita kalah sebelum ayo oke om baju baju jualannya dimana? ada di gudang ini? nanti kita boleh lihat boleh trisenstore bentar woy aku salvok bagus banget tuh kan kosong lagi oh tapi bener sih ada tulisannya jadi kalau nggak dimasukin foto masih estetik siapain dekor om? dekor istri saya yang ininya aja sih tembok loh tembok ini juga kayu ini iya makanya kalau orang kan pakai gipsum jadi kalau nanti punya anak tangannya agak iseng gak cepet rusak iya bener 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 wah om pikir panjang ini ada kan apa dikata? ada ijin ya om? iya tuh kan ada kan guys guys bagi keluarga tiktok yang mencari foto di rumah trisenstore ada di lantai 2 nih jadi jangan cari-cari ada oh ini ke tempat apa om? nonton? ini ruang bioskop sama karaoke iya tapi belum jadi karena sebentar lagi mau launching produk skincare jadi masih fungsional aja oke kok eh om mau ketemu ibu ibu dimana? oh ini dia baju trisenstore ini dia yang aku cari-cari ini yang membawa keluarga trisenstore menjadi seperti sekarang jualannya luar mana om? selain tiktok ada distributor ada shopee ada lazada juga biasanya dia emang gede tuh distributor justru kan? kalau kayak kita nih setiap produk itu paling lama itu 2 bulan jadi setelah 2 bulan kita ganti produk baru kalau boleh tau ambilnya dari mana tau? kita produksi sendiri oh jahit sendiri gambar sendiri gitu ya iya keren woy trisenstore oh iya bener nih trisen official yang mau beli silahkan di trisenstore terus kalau misalnya ga laku nih misalnya sebulan ga laku terus orang minta ganti aduh model baru dong terus diapain bajunya belum pernah sih oh weh ya Allah laku keras laku keras keren 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 kaya assalamualaikum ini dia yang kita tunggu-tunggu guys owner kita trisenstore yang viral itu kakak panggilannya siapa? katri katri biasanya panggilnya katri asli cantik kok asli cantik aku sampe paling loh pantesan sih om naksir beratnya jatuh cinta banget dari tadi selama ngobrol kan aku tanya apa yang bikin jatuh cinta pekerja keras sederhana dan lain-lain asik kalo prinsip aku sendiri sih apa yang aku punya itu aku kenakan gitu aku ga mau maksain ya betul event aku punya uang buat beli sesuatu tapi kalo menurut aku ga perlu-perlu banget ga perlu betul jadi kita ga perlu maksa-maksa diri misalnya mau beli tas yang harganya M-M-an kalo misalnya duit yang ga ada ya ngapain iya hampiran banget dan bahkan aku tuh kayak lebih mentingin buat kepentingan bisnis kan kalo misalkan contoh nih aku investasiin ke tas gitu kan mending aku investasiin ke yang lebih cepet perputarannya setuju sekarang saya menemukan jawaban kenapa bapak cinta banget sama ibu bos saya melihat jawaban itu langsung dari jawaban ibu ya ibu gimana kalo misalnya menurut butri banyak banget yang ngatain oh ini rupanya nih emang ini bom ini aku segala macem kenapa setuju ibu gimana perasaannya emang udah banyak emang udah banyak banget hampir semuanya itu terutama follower tiktok ya mereka tuh kayak nganggep pertama tuh dibilang rumahnya editan gitu kan gimana caranya rumah editan aku tadi bilang langsung dari depan engga kok bagus ada yang bilang editan terus abis itu sorry ya pencucian uang pertama tuh aku sempet down ya kak tiga hari aku ga bisa tidur oh gara-gara komen-komen itu gara-gara komen gitu sampe pikiran sampe aku ke suami aku gimana ya kok orang tanggapannya kayak gini iya tapi suami aku juga yang ngeyakinin aku udah lah gausah ditangkepin kan toh akunya kan bersih kan maksudnya dalam artian aku ga ngelakuin hal buruk atau kan hal negatif gitu kan terlepas dari semua yang ditudukan ke aku gitu loh sampe ada yang bilang ada yang nge-tag di jen pajak terus ada yang bilang ini nih di periksa nih kayak gitu kan wah emang kenapa kalo kita bayar pajak emang kenapa? iya kecuali piara tuyul nih iya ada juga yang bilang piara tuyul iya kak oh saya dong engga ya tapi engga ya engga alhamdulillahnya engga mau tapi jangan sampe coi kak piar tuyulnya mana apa yang mereka tuduhin ke aku kan ga bener kak jadi yaudah ga masalah gitu kalo misalkan ada sorry lah ya ada yang mau ngecek atau apa sih iya kan kita tidak berbuatannya aneh emang kenapa iya bener banget banyak banget yang bilang rumahnya itu nyewa kan iya iya tadi aku juga nanya sama om masa harus aku tunjukin sertifikatnya? betul ga mungkin ya tadi aku nanya sama om kenapa bingkai fotonya tuh ga ada isinya? kan pertama kan rumah ini kan baru kemarin pas syuting sobat miskin itu baru banget bener-bener jadi jadi bersih rapih ya berarti ini belinya tahun berapa? aku belinya tahun 2018 tanahnya bangun tahun 2019 sampe ke tahun 2021 jadi kan tapi aku ga suka sama desainnya kak iya tadi om bilang di renov sedemikian rupa biar cantik dan lain-lain dan untungnya yang renov suami aku iya dia pinter tau makanya karena suami aku yang renov itu tuh maksudnya kayak budget yang harusnya aku keluarin itu buat orang misalkan bisa dua kali lipat atau dua kali lipat kalo orang lain kan kalo suami aku ga kali setengahnya kak iya bener itulah namanya suami istri saling membantu saling menutupi kekurangan dan kelebihan cocok alhamdulillahnya kayak gitu sih alhamdulillah aku beruntung banget sama-sama beruntung loh banget tadi di bawah aku udah nanya apa yang om suka dari kakak sekarang apa yang kakak suka dari suami yang paling bikin aku suka satu aku kan orangnya suka pesimis terus kadang juga aku tuh suka kalo ada singgungan dikit gitu kan aku suka down kak gitu kalo suami aku ga dia yang kayak kayak kenguatin dan dia tuh ga pernah nunjukin sesusah apapun kita ya karena kan yang namanya orang hidup ya ga sesuai orang yang liat kan karena kan kita memperbaikannya baik-baik aja kan kayak aku juga punya masalah banyak halangan yang aku hadepin gitu kan nah suami aku tuh nguatin aku banget itu poin utama terus yang kedua dia tuh berani kak aku aja tuh sorry ya kayak misalnya kayak contoh nih aku mau mulai bisnis atau apa gitu aku kan suka agak mandemundu ya kalo udah sejauhnya kayak ih kira-kira bisa ga ya kira-kira berhasil ga ya kalo suami kok ga bisa pasti bisa keren dong jadi kayak akunya juga punya pikirannya juga positif dan maju keikut keikut gitu loh keren sih itu namanya baru pasangan jangan kita down suaminya yaudah deh jangan deh kalo kamu ragu jangan gitu ya yang ga disuka ngeyaw kenapa? kayak misalkan kan dia kan orangnya kalo udah mau A yaudah A strike banget gitu harus kayak gitu gitu sesuai apa yang kita tuju kayak contoh nih kita misalkan nih kita planningnya ke depannya itu mungkin satu tahun ke depan begini gitu kan tapi kan dengan berjalannya waktu kadang kan ada masalah atau ada rintangan apa aku tuh pengen ngubah planning itu tapi dia ga oh ya kayak gini aja akhirnya kebuktinya bener ga apa yang om pilih? ee.. mayoritas bener luar biasa lemah lembut banget ya kak Trini aku jadi keikut lemah lembut kalo om kan perlu dengan percaya diri bener om kan semangat banget nih orangnya jadi aku ikut semangat oh ke kamar izin ya kak kakak buat berapa sih? aku umur 28 baru kemaren banget September ini izin ya assalamualaikum wah kayak hotel masya Allah ini guys yang kalian bilang rumah nyewa karena terlalu rapi dan bersih emang kenapa? kalo rumah sendiri ga boleh rapi dan bersih ha? halo? gitu kak bisa ga kak ikutin aku? kak kak ini jangan tau rumah lembut kalo di dunia persoas meten ada kalanya kita harus nunggas emang kenapa kalo rumah pribadi harus rapi dan bersih? halo? emang kenapa kalo? kurang kurang emang kenapa rumah sendiri bersih dan rapi? masalah buat lo emang kenapa kalo rumah gue bersih? kurang jangan senyum jangan senyum emang kenapa kalo rumah gue bersih dan rapi? masalah buat hidup lo? kurang hello? hello? nah ini jarang banget ada rumah pribadi yang serapi ini beda-beda sih kalo emang ga suka aku emang ga suka ini sih karena menurut aku ini ga fungsi maka ini dipake untuk taro aja? itu iya aku pake buat taro aja tuh kan kenapa sih di kamar ga ada foto? foto apa kek? foto nikah kek? foto aku kek? foto nikah? aku kan kemarin nikah sama-sama kan belum lama kan? baru 1 tahun aku kak nikahnya oh baru 1 tahun jadi kayak ibarat kan 1 rumah baru kan? yang kedua aku baru nikah foto sih ada gitu cuman kan aku belum sempet cetak kan? karena kan sibuk juga kan? oh iya bener terus keluarga tuh di kampung aku tuh disini merantau ini kaca yang bisa ngomong itu ga sih? bener-bener ini rahasia aku kaya kak iya aku bilang kaya jangan baper ya aku bilang kaya ya bercanda kaya kan banyak ada kaya hati, kaya iman, kaya apa eh lagian ucapan kan adalah doa amin aku juga mau jadi orang kaya, netizen juga pengen jadi orang kaya semuanya pengen jadi orang kaya coba deh kakak ngaca kaya bim salah bim besok aku punya uang 100 juta amin bim salah bim, besok aku kaya raya amin dunia kaya raya ntar diamin nah netizen komen-komen di bawah kalo ketemu kaca ini mau ngomong apa ntar diaminin sama Allah diaminin sama malaikat yang lagi menonton juga silahkan komen yang banyak kemauannya apa kakak keinginannya apa lagi yang belum tercapai? paling ini sih gidein usaha amin aku kalo bisa itu pengen buka lapangan kerja sebanyak mungkin karena mengurangi ini juga ya? apa namanya? pengamburan bener banget kalo boleh tau ketemu suami dimana? aku dulu ketemu suami tuh kayak gini kak aku kan pas baru mulai mau produksi aku usaha itu kan tahun 2016 atau 2018 trisensor ini? eh eh tapi pernah gagal kak kenapa tuh? tuh dulu kan aku joinin sama saudara aku kan saudara aku tuh agak gap-tech gitu kan kayak ibarat kan aku sehari yang nyambi kerja itu bisa dapet 10 order gitu kan kalo dia yang bener-bener stay di kosan gitu kan paling sehari 2 atau 1 jadi aku putusin yaudahlah gak usah dilanjutin gitu karena rugi jatuhnya betul terus aku mulai lagi heboh itu kan modal 300 ribu dalam 1 tahun bisa nah itu jadinya modal yang bener 300-1 juta yang pertama itu 300 ribu kan setelah aku resign modalnya itu kan 18 juta tadi kan 17 juta aku pake buat ngontrak sisa 1 juta aku pake buat modal jadi reseller dan itu tuh aku gak nyisain sepeser pun buat makan emang bener-bener ngepress banget kak kalo aku gak mau nyoba sekarang gitu kapan lagi betul kan kesempatan gak ada yang tau modalnya 1 juta itu setelah yang bener-bener serius oooh makanya orang pernah nanya jadi modalnya 300 ribu 1 juta 300 ribu dulu setelah 300 ribu baru 1 juta setelah aku kumpul gitu kan modal lebih gede baru 1 juta 6 bulan aku cek gitu aku aja kaget kak sumpah demi Allah pemasukannya pemasukannya sumpah demi Allah aku sendiri pun kaget ya maksudnya kayak aku yang ngelola karena pas itu tuh aku fokus cuman jualan ya jualan-jualan doang sekarang Trishan ada berapa karyawan? kalo karyawan itu 15an oh banyak juga yang online bukan konveksi kalo konveksi beda lagi berarti berapa pendapatan bersih 3 sensor selama 1 bulan? 1 bulan ya lumayan lah apa gak mau sepil nanti jadi rame berapa digit? 3an lah luar biasa guys itu namanya adalah buah atau hasil dari kerja kelas kita oke tadi kan pemasukan berapa pengeluaran per bulan? kalo rumah tangga kan hidup cuma berdua nih bulanan rumah tangga jujur aku lumayan hemat ya kak aku paling cuma 50an doang eh itu udah gede banget itu udah versi hemat cuma berdua 50 juta sebulan guys udahlah ya gini aja deh mulai sekarang kalian jangan jadi kaum berbahan bekerja keras lah karena semua kerja keras pasti ada hasilnya gak ada yang nihil gak ada yang kita kerja keras tapi gak ada hasil lah semua cuma tunggu waktu semua cuma tunggu Allah membalas dan Allah menjawab semua usaha-usaha kalian yang paling penting 1 harus punya kaca ini ini adalah kaca penarik kekayaan beli dimana ini Butri? saya mau juga soalnya itu custom ke suami saya ini custom jadi lu padahal kalo mau kaya harus punya kaca penarik kekayaan ya jangan punya tuyul ya apalagi jangan jadi juliters juliters karena kalo kita julit doang kita gak dapet apa-apa daripada kita julitnya kita doain mending kita bantu support karya orang WMKM orang jualan orang pendapat aku ya mereka tuh tertarik tapi gak tau caranya makanya mereka julit atau gak punya duit atau gak punya duit gitu kalo kalian kepengen tanya caranya gimana atau nabung buat beli apa yang kalian mau kan aku juga ini kak apa namanya ada program kaya kelas gratis untuk reseller wah keren makanya kalo daripada kamu julit eh kok bisa ya kok kaya gini gak mungkin gak mungkin tanya aja ikutin kelasnya luar biasa pesan-pesan terakhir untuk netizen juliters dan lovers buat orang julit menurut aku sih kaya gini sih gak ada untungnya kalian julitin aku yang ada malah kalian itu sorry lah ya berkaitan sama Tuhan kalo kalian merasa punya Tuhan ya takut dosa lah gitu terus penyakit hati penyakit hati itu susah gitu buat semuanya ya termasuk orang maupun dia julit maupun follower aku siapapun gitu kan aku doain buat kalian tuh sukses juga kayak aku amin ya Allah amin ya Allah makasih banyak kalo aku udah boleh main kesini melihat secara langsung rumah yang kata nyewa padahal gak guys ini semua normal boleh gak aku bukain nih? boleh izin ya kak tuh normal normal tuh kan nih mana ada rumah orang nyewa ada begini gak ada ini rumah orang pribadi tapi datun intinya semuanya disini normal ya guys klarifikasi untuk kalian semua Tresensor adalah orang kaya asli dan aku melihat secara langsung udah gak kaya thank you ya kak askel lagi oh makasih banyak ya om udah boleh main kesini sukses mbak makasih banyak ya mbak oke guys nanti kita ke rumah siapa lagi ya guys ya dadah sebagai bukti ibu bos Tresensor ini adalah pekerja keras dan penjual yang handal kita akan kasih challenge saat ini juga no briefing challenge nya adalah ibu harus jualan produk lotion serum scarlet ini dan harus laku pembelinya adalah mereka pembelinya adalah orang-orang ini tapi inget ya jangan karena dia ini ibu bos kamu kamu harus beli aaah gosong nah tangan kamu kok itu belum latihan, latihan, latihan keliatan banget ya jiwa-jiwa jualannya tuh jalannya jalan banget halo guys jadi hari ini aku mau jualan body lotion tau gak ini aku udah pake ini lalem banget ini aku buka kemasan baru karena temen aku yang bawa ini ini sumpah sih kamu kalo pake ini haaah haaah eh mbak tangannya gak pernah dirawat belum loh keliatan ya haaah gimana nih Dewi kita harus beli kamu harus pake ini enggak aku aja iya aku enggak kan yang punya duit aku iya aku udah terlalu banyak iya udah 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 mending aku buktiin dulu ke kalian biar kalian bisa liat nih perbandingannya ya ini tangan dia yang gosong banget kayak wajan panci ya haaah kalian liat iya lu lucu lucu nih kalian liat ya nanti bisa dibandingin dengan tangan sebelahnya nih aku sengaja ambil bagian depan doang iya tuh karena bagian sini udah lebih cerah ya kita liat ya tuh iya gak kayak putih-putih kayak abu-abu tau kan wajah kita liat pake ini ini tuh gak bikin abu-abu ya tapi ungu hahaha kita tunggu sampe kering ya kita buktiin ya silahkan dibandingkan tuh cerah yang ini lebih gelap ya jadi kalo kalian pengen pake ini ya biar kalian terbener cerah banget gitu itu kalian harus pake rutin ya setiap hari jangan di skip jadi siapa mau beli kamu atau aku? kamu aja deh yaudah nih kita patungan kamu bayarin aku bayarin nih terus menurut aku ini worth it banget tau gak sih harganya udah 200 ribu jadi cuma 75 ribu tuh bisa bukti cerah gak perlu perawat lagi ke klinik keren di check out sekarang sekarang aku percaya ibu memang penjual yang handal buktinya dia menguasai produk dia tau bagaimana caranya melayani customer yang juliters-juliters kayak kita jadi berarti ibu ini adalah sosok penjual yang sabar ya yaudah bu saya bayar tapi besok di hbf lu gindung aku